Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terpusat di Unit COVID Center Tabalong, RSUD Haji Usman Dunderung, dilakukan sebagai persiapan untuk mempermudah masyarakat umum yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Hanya dengan membawa KTP atau kartu keluarga, seluruh warga Tabalong nantinya dapat menerima vaksin secara gratis di Unit COVID Center. Namun setelah vaksinasi, bagi prioritas para guru selesai dilakukan. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terpusat di Unit COVID Center Tabalong, RSUD Haji Usman Dunderung, juga dilakukan sebagai persiapan untuk mempermudah masyarakat umum Tabalong nantinya yang ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 secara gratis. Hal tersebut disampaikan Bupati Tabalong Anasyafiani pada 7 Juni 2021 saat meninjau pelaksanaan vaksinasi para guru dan lansia domisili wilayah Kecamatan Tanjung dan Murpudak di lokasi ini. Bupati Anang menuturkan hanya dengan membawa KTP dan kartu keluarga, seluruh warga Tabalong nantinya dapat menerima vaksin gratis di Unit COVID Center setelah vaksinasi para guru yang saat ini menjadi prioritas rampung dilakukan. Silahkan saja nanti setelah selesai guru, kemudian nantinya, lalu dilanjutkan dengan masyarakat umum, silahkan saja warga dari luar Tanjung dan Murpudak untuk vaksin di sini. Dengan syarat mereka membawa KTP dan kartu keluarga. Dengan cara seperti itu, kegiatan vaksinasi di kawasan Tabalong bisa berjalan dengan cepat. Perangu Jawa Vaksinasi, Kepala Dinas Kesehatan Tabalong, Dr. Taufik Raman Hamdi, memperkirakan vaksinasi bagi masyarakat umum dapat dilakukan pada akhir Juni mendatang. Pasalnya saat ini pihaknya masih dalam proses vaksinasi bagi 5.000 guru di Tabalong. Dan kita harapkan rata-rata sekitar 500-700 orang sehari bisa kita selesaikan. Karena target guru ini untuk sampai pendidikan SMP itu sekitar 4.200-an, sedangkan untuk guru dan tenaga pendidik di SMK itu sekitar 900-an. Nah kita, jadi sekitar 5.000-an ini sesuai dengan persediaan vaksin kita bisa mencukupi. Dan insya Allah kita selesaikan di bulan Juni ini. Pelaksanaan vaksinasi bagi guru tidak hanya dilaksanakan di unit COVID Center, namun juga dilakukan serentak setiap harinya di puskesmas di tiap kecamatan, yang jangkauannya jauh dari unit COVID Center Tabalong. Rangga TV Tabalong melaporkan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe channel Tabalong hari ini dan nyalakan pemberitahuan untuk update info. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share videonya.